Halo sahabat boncet selamat berjumpa kembali dengan channel nabang boyi kali ini kita mau mencoba yang membuat pokyanti casket ya on the rock ya jadi ini sudah ini sebelumnya nih bahan pekor ini saya dapet ini sebetulnya udah jadi ya udah jadi cuma eh saya saya lost jadi banyak ya apa namanya eh tunas-tunas baru yang ya mau nggak mau nanti ini harus kita seleksi lagi ya ini juga dulu udah jadi nih ini cuma nanti akan saya kasih apa namanya batu ya disini batu sehingga seolah-olah terkesan dia eh on the rock tapi saya nggak nggak ngangkat pohonnya nggak nggak mau ngangkat bonsenya karena takut mereskan karena tanya dia udah udah jadi disini nah ini pokyanti casket tapi on the rock dan tidak ngangkat ini apa namanya tidak ngangkat bonsenya bagaimana teknisnya kita lihat video selanjutnya ini pokyanti ini termasuk apa ya lambat pertumbuhannya lumayan lama seolah-olah terkesan dia itu seolah-olah di teping jadi teping yang terjauh gitu terus ya karena seleksi di alam ya dia tumbuhnya di teping yang ekstrim jadi ya ikutin apa namanya ya arah matahari ya turun ke bawah gini ya terus kita udah seperti air terjun polanya kayak terjun Oke sobat bonsi kita lanjutin ya Nah ini tuh ini kita akan kurangi dulu medianya tuh tuh medianya kita kurangi dulu akan kemudian kita kasih pupuk karena ini nggak kita keluarin ya tetap masih di sini nih supaya next akar enggak stress ini udah bagus perakaran tuh ya tuh kita kemudiannya kita kurangi kita kasih pupuk ini pupuk slow-release kita kasih pupuk slow-release maksudnya supaya jangka panjang ini pupuk ya 6 dia kurang lebih 6 bulanan nih itu tinggal langsung terurai dia lambat cocok ini untuk untuk apa namanya tanaman bonsi kita tutup ya pupuknya dengan media dipakai pasir malang dan pupuk Oke sahabat bonsi kita lanjutin ya disini kita mau menambahkan ornamen ini ya di ornamen tuh jadi ini biar terkesan on the rock ya tapi ini kita tidak angkat tapi batu nempel dan seolah-olah pohon bonsinya itu ada di selah-selah batu nah ini kita harus nyari batu yang kayak gini nih lu ya tuh jadi dia ada celah di tengah-tengahnya tuh nah ini fungsi celah ini nah ini tuh ya fungsi celah di sini nih ya itu tujuannya untuk supaya apa ya supaya ini nih nih mengesankan pohonnya ada di tengah-tengah ini nah gitu ya kita coba pasang oke sahabat bonsi nah ini sudah sudah kita apa namanya ya tuh nah ini celah ini nih celah ini tuh ya tuh tuh batang pokoknya tuh nah sana itu di celah-celah jadi on the rock tapi nggak perlu ngangkat ininya ya karena ini hadiskan kalau kita angkat nanti takut mati akarnya stress nah ini tinggal nanti kita lihat yang paling kawas yang paling paling apa namanya paling harmonis ya untuk gerak pesketnya mungkin kesini nih kalau sini ini nah kayak gini tuh tuh ya terkasih 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 diatas tebing tuh eh tuh eh ini tuh eh tutup sampingnya supaya tidak boleh supaya tidak boleh tuh temen-temen tuh temen-temen tuh ini itu tidak goyah ah ini udah mau si tuh tanggung cik dibatuk setelah tadi apa namanya batu sudah kita pasang ya tuh pasang tuh kita isi ya salah-salahnya dengan pasir malam nah ini eh sudah naik ya tuh tadi udah kasih kita kasih kupuk ya ini punya cukup naik tuh nextnya tinggal kita wiring saja untuk lebih mengarahkan ke ininya nih ya supaya lebih rapi lagi ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati